Selamat pagi Burini dan teman-teman Kami dari kelompok 6 Kali ini akan membahas mengenai Materi belajar dan memori Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Kami dari kelompok 6 Yang beranggotakan saya Anissa Nurul Alnondika dengan NIM 20 Lalu ada Anggia Makviroh dengan NIM 17 Aniki Mufliha Nurul Zihni dengan NIM 19 Aziza Nuraini Kuro Tayun NIM 31 Dan Ceris Tialaksita dengan NIM 39 Pada materi belajar dan memori Ada dua poin utama yang akan kita bahas Di materi hari ini Yaitu kita akan membahas mengenai Pembelajaran memori dan amnesia Serta penyimpanan informasi dalam sistem SARA Pada pembelajaran memori dan amnesia Yang pertama kita akan bahas adalah Representasi terlokalisasi dari memori Nah jadi untuk mempelajari fisiologi Pertama-tama kita harus mengkarakterisasi pembelajaran Dan para psikolog secara tradisional Sudah membedakan dua kategori utama Yaitu ada pengondisian klasik dan pengondisian operan Nah fisiologis Rusia yang bernama Ivan Pavlov itu Sudah mempelopori penyidikan tentang Apa yang sekarang kita sebut Pengondisian klasik Dimana Ia tuh memasangkan dua rangsangan Untuk mengubah respon terhadap salah satunya Dalam kasus ini dan banyak lainnya CR itu menyerupai UCR Tetapi dalam beberapa kasus tidak Nah misalnya Jika tikus mengalami CS yang dipasangkan shock Shock memunculkan teriakan dan lompatan Tetapi CS memunculkan respon yang membekukan Dalam pengondisian operan Respon seseorang itu mengarah ke penguat atau hukuman Penguat itu adalah peristiwa apapun yang meningkatkan kemungkinan respon Di masa mendatang Kalau hukuman itu adalah peristiwa yang menekan frekuensi respon Misalnya ketika tikus memasuki Satu tempat labirin gitu Terus dia menemuin sereal fruit lobs Anggaplah Tikus itu Meningkatkan kemungkinan Masukin labirin itu Di peluang Masa yang akan datang Nah perbedaan utama Antara pengondisian klasik Sama operan itu adalah bahwa Di pengondisian operan itu Respon individu menentukan hasilnya Bakal jadi penguat atau bakal jadi hukuman Sedangkan Dalam pengondisian klasik CS dan UCS itu terjadi pada waktu-waktu tertentu Terlepas dari perilaku individunya itu sendiri Beberapa kasus pembelajaran itu sulit Biasanya dilabeli sebagai pengondisian klasik atau operan Karena setiap individu itu juga Cara belajarnya bervariasi dari satu situasi Ke situasi lainnya Misalnya dalam sebagian besar situasi Pembelajaran itu hanya terjadi jika CS dan UCS Atau responden penguat terjadi berdekatan dalam waktu Tetapi kalau kita makan sesuatu Terutama sesuatu yang asing Terus kemudian kita ngerasa sakit Kita tuh akan Akan kayak ngerasa Nggak mau Punya perasaan yang Kuat Nggak mau untuk Ngerasain makanan itu lagi gitu Nah yang selanjutnya ada Pencarian lastly untuk Enggram Nah Pavlov itu mengusulkan hipotesis sederhana Bahwa pengkondisian klasik mencerminkan hubungan Yang diperkuat antara pusat CS dan pusat UCS di otak Nah koneksi yang diperkuat itu memungkinkan eksitasi dari pusat CS Mengalir ke pusat UCS Dan membangkitkan respon tanpa syarat Nah hipotesis ini tuh Tidak sesuai dengan semua pengamatan perilaku Seperti yang udah disebutkan sebelumnya Kalau sinyal Memprediksi goncangan Tikus itu nggak Bereaksi terhadap sinyal Yang Kayak goncangan itu Nah Namun para psikolog dari era sebelumnya itu Nggak menyadari pengamatan tersebut Dan menganggap hipotesis Pavlov itu Yang sebelumnya Itu masuk akal Nah akhirnya lastly ini bersiap untuk Mengujinya Nah lastly itu melakukan pengujian Dengan mencari engram Melalui representasi fisik dari apa yang telah dipelajari Koneksi antara dua area otak Merupakan contoh dari sebuah engram Nah eksperimen yang dilakukan Leslie ini Leslie melatih tikus untuk menyelesaikan labirin Dan kemudian membuat potongan yang cukup dalam Di berbagai lokasi Di korteks serebral Tikus-tikus tersebut Nah terus Setelah itu Tidak ditemukan adanya potongan pisau Yang mengganggu kinerja Tikus tersebut Nah jadi dari itu terbukti Jenis pembelajaran yang ia pelajari itu Tidak bergantung pada Koneksi lintas korteks Terus lastly itu juga menguji Apakah ada bagian dari korteks serebral Yang lebih penting daripada yang lain Untuk dipelajari Dengan melatih tikus itu Sebelum dan sesudah Ia mengambil sebagian besar Korteks Leslie itu menganggu Kinerja Tetapi kekurangan kinerja Lebih tergantung pada Jumlah kerusakan otak Daripada lokasinya Belajar dan memori itu Tampaknya tidak bergantung Pada satu area kortikal Nah karena itu Leslie mengusulkan Dua prinsip tentang sistem serebral Yang pertama itu Ada equipotensialitas Yaitu semua bagian korteks Berkontribusi sama Pada perilaku kompleks Seperti belajar Dan bagian manapun Dari korteks tersebut Dapat menggantikan yang lain Terus yang kedua Ada aksi massa Yaitu Korteks bekerja secara keseluruhan Dan lebih banyak korteks Itu menjadi lebih baik Yang selanjutnya Ada pencarian modern Untuk engram Nah Richard Thompson Dan rekan-rekannya itu Mencari Enggram memori Bukan di korteks serebral Tetapi di otak kecil Thompson itu Mempelajari pengondisian Klasik respon Kelopak mata Pada kelinci Pertama-tama Mereka menyajikan Nada sebagai CS Dan kemudian Memberikan Hembusan udara Sebagai UCS Ke kornea mata kelinci Nah respon awal kelinci Itu Awalnya Kelinci itu Memenjamkan matanya Terhadap Hembusan udara Tetapi Tidak pada Nada Nah setelah pasangan itu Dilakukan berulang Pengondisian klasik Terjadi Dan kelinci juga Akhirnya berkedip Pada Nada Peneliti mencatat Aktivitas di berbagai Selotak Untuk menentukan Mana yang mengubah Respon mereka Selama pembelajaran Nah Thompson itu Mulai menentukan Lokasi pembelajaran Bayangkan urutan Area otak Dari reseptor sensorik Ke neuron motorik Yang mengandalkan otot Adalah Seperti huruf-huruf ini Misalnya Jika pembelajaran Terjadi di area D Terus Kerusakan pada area A B atau C Itu akan mencegah Pembelajaran Dengan memblokir Input ke D Kerusakan pada A atau F Akan mencegah Pembelajaran Dengan memblokir Output dari D Nah Thompson dan rekannya Beralasan sebagai berikut Misalkan Pembelajaran terjadi Pada D Jika demikian Maka D harus aktif Pada saat pembelajaran Dan demikian juga Semua bidang yang mengarah ke D Seperti A, B, dan C Namun Pembelajaran itu Seharusnya tidak Memerlukan area E Dan seterusnya Jika area E Sementara di blokir Tidak ada Yang akan menyampaikan Informasi ke otot Jadi Peneliti akan melihat Tidak respon Tetapi Pembelajaran Dapat terjadi Namun Peneliti Bisa melihat Bukti itu Nanti Jadi intinya Jika terjadi Kerusakan pada Salah satu area tersebut Maka pembelajaran Akan terganggu Tetapi Kita tidak dapat Memastikan bahwa Pembelajaran tersebut Terjadi di area yang rusak Penelitian Thompson Mengidentifikasikan Satu nukleus Otak kecil Yaitu Nukleus Interpositus Lateral Sebagai hal penting Dalam pembelajaran Dalam percobaan berikutnya Peneliti mencoba Menekan aktivitas Pada nukleus merah Yang merupakan Area motor otak tengah Untuk menerima input Dari otak kecil Untuk sementara waktu Nah hasilnya adalah Adanya pencegahan respon Tetapi Tidak mencegah Pembelajaran Karena Belajar Tidak memerlukan Aktivitas Di nukleus merah Ataupun Area Apapun setelahnya Baik Terima kasih Perkenalkan Nama saya Anikim Flihan Ruzini Dengan name G0120019 Izin melanjutkan Mengenai jenis-jenis Memori Nah sebelumnya Kita perlu tahu dulu Memori ini Sebenarnya apa sih Gitu ya Nah memori Adalah bagian Dari aspek psikologis Yang berfungsi Dalam menerima Menyimpan Dan memproduksikan Informasi Jadi seperti yang kita tahu ya Memori pada Masa kecil Kenangan-kenangan Yang kita punya Itu adalah bagian Dari memori Teman-teman Nah selanjutnya Kita akan mempelajari Tentang jenis-jenis Memori Nah sebenarnya Teman-teman Kita memiliki Tiga jenis memori Kalau dulu Kita selalu belajar Kita memiliki Dua jenis memori Memori jangka pendek Dan memori jangka panjang Ternyata kita memiliki Tiga jenis memori Kayak gitu Nah memori pertama Memori jangka pendek Kita bahas Satu persatu ya Memori jangka pendek ini Memiliki kapasitas Yang lebih kecil Akan cepat hilang Kecuali dilatih Untuk diingat Dan ketika terlupa Memori ini akan hilang Kayak gitu Lalu selanjutnya Ada memori kerja Atau working memory Tidak jauh berbeda Dari memori jangka pendek Sebenarnya teman-teman Kapasitasnya Mirip-mirip Tidak jauh beda Dan juga cepat hilang Kayak gitu Jadi memori kerja ini Sebenarnya apa sih Memori ini adalah Memori yang tersimpan Sementara Ketika Kita sedang melakukan Suatu tindakan Contohnya nih Kita menyelesaikan Soal matematika Gitu Di soal itu Ada pengurangan Ada penjumlahan Gitu ya teman-teman Kita merekonstruksikan Di kepala kita Misalnya 6 kurangi 2 Itu 4 Itu 4 itu kita simpan Teman-teman Terus ditambah dengan 8 Jadi 12 Gitu Nah itu tuh Kita ingat sementara Nah inilah yang disebut Dengan memori kerja Atau working memory Terus ada Memori jangka panjang Memori jangka panjang Ini kapasitasnya Lebih besar Tidak bergantung Pada latihan Dan ketika lupa Bisa dibantu Dengan petunjuk Untuk merekonstruksi Ingatan Nah terus Bisa gak sih Kita merubah Dari memori jangka pendek Ke memori jangka panjang Tentu bisa ya teman-teman Kita bisa merubah ini Dengan namanya Konsolidasi Konsolidasi ini apa sih? Konsolidasi ini adalah Mengubah dari memori jangka pendek Ke memori jangka panjang Nah ini memungkinkan Untuk otak Dengan membangun Sipnafsis baru Atau perubahan struktur Nah perubahan strukturnya bagaimana? Dengan mensekresikan Protein-protein baru Teman-teman Mensekresikan epinefrin Dan juga kortisol Nah ini nantinya Akan mengaktifkan Amigdala kita Dan hipokampus kita Kayak gitu Jadi Meningkatkan penyimpanan Dan mengkonsolidasikan Pengalaman-pengalaman kita Kayak gitu Jadi titik utama disini Cepat atau lambatnya Konsolidasi sebenarnya Tergantung pada Waktu yang diperlukan Untuk mensintesiskan Beberapa protein baru Yang kita Perlukan Kayak gitu teman-teman Nah terus Memori ini bisa Melemah atau hilang Tidak ya gitu Bisa Memori itu bisa Melemah Dan tidak selamanya Permanen dalam Ingatan manusia Kayak gitu Jadi bisa terlupa Jadi Tidak heran ya Kodang-kodang Kalau kita tuh Melupakan Memori yang udah Kita latih nih Memori Pendek Jangka pendek Rumus matematik Yang kita ingat Terus menerus Terus pada akhirnya Di masa tua Kita akan lupa Itu tidak apa-apa Teman-teman Memang bisa Melemah Kayak gitu Nah selanjutnya Kita akan membahas Tentang hipokampus Tadi sudah sempat Dibahas ya Disinggung sedikit Demi sedikit Sewaktu membahas Tentang konsolidasi Memori Jadi hipokampus Ini apa? Hipokampus Adalah bagian aktif Yang sangat penting Dalam pembentukan Juga penarikan Kembali suatu Ingatan Atau memori Nah ketika bagian ini Rusak bagaimana? Ketika bagian ini Rusak Atau mengalami Kerusakan Maka Seseorang Juga akan Mengalami gangguan Atau kerusakan Yang sangat parah Dalam memproses Informasi Maupun ingatan mereka Lalu Terdapat Berbagai kondisi Yang menyebabkan Seseorang Kehilangan ingatannya Termasuk Kehilangan ingatan Setelah terjadi Kerusakan Pada hipokampus Seperti yang kita Semua tahu Ya teman-teman Bahwa hipokampus Adalah bagian aktif Yang sangat penting Dalam pembentukan Juga penarikan Kembali Suatu ingatan Atau memori Nah Kerusakan ini Itu sering kita Kaitkan dengan Amnesia Atau kehilangan Ingatan ya Gangguan ingatan ini Teman-teman Tahu gak sih Bahwa Seseorang yang Mengalami amnesia Sebenarnya Mereka juga Tetap memiliki Memori kerja Atau working Memori yang utuh Meskipun Pada akhirnya Nanti memori ini Akan hilang Dalam sekejap Kayak gitu Nah Seseorang yang Mengalami amnesia Juga Sebenarnya lebih baik Dalam menggunakan Memori implicit Daripada Memori eksplisitnya Hah Apa tuh Memori eksplisit Dan memori implicit Memori eksplisit Adalah memori Yang sengaja Di recall Teman-teman Kayak gitu Yang juga sering dikenal Sebagai memori Deklaratif Sedangkan Memori implicit Memori Yang merupakan pengaruh Dari pengalaman Pada perilaku seseorang Bahkan Jika seseorang tersebut Tidak mengenali Pengaruh Dari perilakunya Seperti itu Nah teman-teman Disini kita juga akan Mempelajari Tentang jenis-jenis Amnesia Yang mana Salah satu Di antaranya Adalah Amnesia Anterogrid Dan retrograde Amnesia Anterogrid Adalah Suatu keadaan Dimana Seseorang menjadi sulit Dan tidak mampu Untuk menyimpan Ingatan baru Sedangkan Pada amnesia Retrograde Seseorang Akan kesulitan Untuk Mengingat ingatan Yang terjadi Di masa lalu Dua hal ini Adalah bentuk Dari gangguan Ingatan yang parah Dikarenakan Kerusakan pada Hipokampus Dan struktur Lobus temporal Di sekitarnya Selanjutnya Adalah Amnesia Memori episodic Nah teman-teman Amnesia ini Biasanya Terjadi Ketika seseorang Mengalami Suatu benturan Parah Pada hipokampus Yang sangat parah Seperti peristiwa Kecelakaan Kayak itu Kerusakan memori Episodic ini Membuat seseorang Menjadi Tidak dapat Menjelaskan Satu peristiwa Dalam hidupnya Meskipun Dia tuh Ingat banyak fakta Contohnya nih Ketika seseorang Melihat foto-foto Keluarga Dalam album foto Ia dapat Mengidentifikasikan Orang-orang Dan kadang Tempat-tempat Dalam foto tersebut Tapi Dia tidak ingat Dengan jelas Tentang peristiwa Yang terjadi Dalam foto tersebut Nah selanjutnya Adalah teori Dan fungsi Hipokampus Sebenarnya Bagaimana Hipokampus Berkontribusi Pada memori Perlu adanya Pemahaman Lebih lanjut Mengenai Bagaimana Hipokampus Berkontribusi Pada memori Agar kerusakan-kerusakan Pada ingatan Yang sebelumnya Telah disebutkan Dapat dipahami Pula dengan baik Yang pertama Adalah hipokampus Dan memori Deklaratif Memori Deklaratif Berkaitan dengan Gagasan yang dapat Diutarakan Secara lisan Dan sangat Bergantung dengan Kesadaran penuh Suatu individu Dan hipokampus Ini sangat berperan Penting nih Dalam terciptanya Memori Deklaratif Ketika seseorang Mengalami kerusakan Pada hipokampus Dan mengalami Gangguan pada Memori Deklaratif Seseorang akan Seluruh membedakan Berbagai fakta Maupun peristiwa Yang mereka temui Selanjutnya Adalah hipokampus Dan memori Spasial Memori Spasial adalah Ingatan yang berkaitan Dengan arah Dan lokasi Hipokampus Tentunya juga berperan Besar dalam Membentukan Dan dalam Mengingat kembali Ingatan spasial ini Nah tentu Apabila terjadi Gangguan Maka seseorang akan Sulit mengenali Arah juga lokasi Dan terakhir Adalah hipokampus Dan memori Kontekstual Apabila Diibaratkan Hipokampus Adalah koordinator Juga direktor Yang membawa Bersama-sama Representasi Dari berbagai lokasi Di urutan yang benar Teman-teman Singkatnya Hipokampus Juga berperan Dalam rekonstruksi Konteks Nah ketika Seseorang mengalami Suatu gangguan Pada memori Kontekstual Maka mereka Juga akan Sulit Menkonstrusikan Informasi Secara Kontekstual Nah selanjutnya Akan dijelaskan Oleh teman saya Terima kasih Saya Karisia Laksita Dengan nomor NIM39 Akan melanjutkan Presentasi Dengan subtema Tipe amnesia Yang lain Yang pertama adalah Sindrom Korsakov Atau Korsakov Sindrom Sindrom ini adalah Kerusakan otak Yang disebabkan Oleh kekurangan Tiamin Atau Vitamin B1 Yang berkepanjangan Hal ini terjadi Pada sebagian besar Pejandu alkohol berat Yang pergi Selama berminggu-minggu Pada suatu perjalanan Dan hanya Minum alkohol saja Tanpa minum Cairan yang lain Seperti air mineral Jus Atau sirup Nah kekurangan Tiamin yang berkepanjangan Ini menyebabkan Hilangnya Atau penyusutan Neuron Di seluruh otak Karena Tiamin dibutuhkan tubuh Untuk Memetabolisme glukosa Salah satu area Yang paling terpengaruh Adalah Talamus Dorsomedial Talamus Dorsomedial Ini adalah sumber Input utama Ke korteks Prefrontal Gejala-gejala Dari sindrom Korsakov Itu mirip Dengan orang-orang Yang ada Kerusakan pada Korteks Prefrontal Termasuk Apatis Kebingungan Pelin-pelan Dan kehilangan Ingatan Tapi Gejala khas Dari sindrom Korsakov Sendiri adalah Convabulation Dimana Pasien Yang menderita Sindrom Korsakov Ini mengisi Celah memori Dengan prasangka Dan praduga Kadang-kadang pasien itu Mencoba bertindak Atas perancu Pontan Seperti Mencoba meninggalkan Rumah sakit Untuk bekerja Pergi ke bandara Atau menyiapkan makan Para tamu yang berkunjung Tanpa sadar Bahwa sebenarnya Tamu-tamu itu Mengunjungi mereka Yang sakit Kecenderungan itu Mungkin mencerminkan Upaya pasien Untuk mempertahankan Emosi yang menyenangkan Dan Bawa fakta Bahwa kehidupan Masa lalu pasien Sebelum Terkena sindrom Korsakov Atau sebelum Sindrom ini Ditemukan Secara keseluruhan Lebih menyenangkan Daripada saat Mereka dirawat ini Nah dalam Proses belajar pun Ada pengaruhnya Teman-teman Orang kan Biasanya Hampir semua orang itu Belajar Dengan membaca Sekali Membaca materi Secara keseluruhan Lalu Ada Kemampuan Uji Kemampuan diri Seperti tes Atau Mungkin juga Bisa seperti Ujian-ujian Atau kayak Menanyakan pada diri sendiri Oh sebenarnya Ini tuh Ini tuh yang dimaksud Oh kalau tadi tuh Yang bedanya A sama B apa Dan segala macam Orang-orang juga Biasanya tuh Lebih aktif Dan lebih tertarik Pada hal-hal yang Belum dipelajari Tapi orang-orang Dengan Sindrom Korsakov Atau pasien Yang menerita Sindrom Korsakov Ini Belajar jauh Lebih baik Dengan Membaca Berulang kali Karena apa Karena ketika Mereka menguji Kemampuan mereka sendiri Bukan Memori yang tadi Dari pelajaran itu Dari teori Yang dibaca Itu yang teringat Tapi malah Kejadian-kejadian Di masa lalu Yang teringat Jadi seolah-olah Seperti Nggak ada gunanya Mereka mau belajar Mau baca lagi Baca lagi-baca lagi Mereka akan lupa lagi Mereka akan lupa lagi Dan justru akan mengingat Percakapan-percakapan Yang terjadi ketika Mereka belajar Misalkan Ketika mereka belajar Terus ada Memahnya lewat Atau ada Saudaranya lewat Nawarin Apel Katakanlah seperti itu Nah yang dia ingat itu Bukan materi yang dia baca Tapi Justru Saudaranya tadi Yang datang Menawarkan apel Kalimat-kalimatnya Secara terperinci Itu mereka ingat Bagaimana cara Saudaranya ini Berjalan Menghampiri dia Lalu menawarkan apel Kamu mau apel enggak Nah itu yang mereka ingat Alih-alih mereka Mengingat Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Atas uji kemampuan diri tadi Oke selanjutnya adalah Penyakit Alzheimer Mungkin teman-teman juga Nggak asing ya Dengan penyakit ini Sempat beberapa kali Juga kita Membahas tentang Alzheimer Di mata kuliah lain Dan di pertemuan-pertemuan yang lalu Nah pada tahun 1983 Dilakukan penelitian oleh Daniel Scatter Daniel ini Meneliti seorang Pemain golf Yang dia adalah Penderita Alzheimer Nah dalam penelitiannya Dia itu melaporkan bahwa Pasien Yang Penderita Alzheimer Yang bermain golf ini Dia itu bisa mengingat Aturan Bisa mengingat Mengingat Skor Bisa mengingat Bagaimana dia harus Memukul bola itu Supaya Sampai Ke titik poinnya Berapa poin yang dia hasilkan Kalau misalkan dia melewati area tersebut Dan segala macam Tapi dia lupa Akan berapa kali Pukulan itu sudah dia lakukan Jadi dia lupa Tadi udah mukul berapa kali ya Skorku tadi udah berapa ya Atau Ini bola keberapa ya Aku harus ganti stick yang mana ya Dia itu lupa Tapi secara aturan Dia mengingat Nah sama seperti Pasien-pasien amnesia yang lainnya Sama seperti Jadi jenis amnesia yang lainnya Pasien dengan Alzheimer ini Lebih menguasai cara atau prosedur Dibandingkan memori Tentang aturan tertulis Atau tentang Hal yang sudah dia lakukan Mereka lebih sering Mempelajari keterampilan baru Terus kaget sendiri Karena Mereka gak pernah menyangka bahwa Mereka bisa melakukan hal itu Padahal Hal itu sudah pernah mereka lakukan Jauh sebelum mereka Menderita Alzheimer Nah penyakit ini Secara bertahap itu berkembang Menjadi adanya kehilangan Ingatan yang lebih serius Lalu ada efek-efek seperti Kebingungan Depresi Kekelisahan Halusinasi yang paling pokok Lalu sulit tidur Dan kehilangan hapsumakan Kadang-kadang juga penyakit ini Menyerangnya orang yang Berusia 40 tahun ke bawah Tapi Secara keseluruhan Lebih sering ditemui Pada orang-orang Yang berusia 65 tahun ke atas Kenapa sih penyakit Alzheimer ini Bisa Terjadi Nah Ada penelitian juga Yang meneliti Orang-orang Down Syndrome Itu ternyata memiliki Tiga salinan kromosom Ke-21 Dibandingkan manusia biasa Yang biasanya kan kita Memang kalau salinan kromosom Cuma punya dua ya Dua N Tapi orang-orang Down Syndrome Itu mempunyai salinan Tiga kromosom Di kromosom nomor 21 Maka Diteliti nih Kenapa kok bisa ada Tiga kromosom disitu Ternyata Kegagalan gen tersebut Atau kelebihan gen tersebut Yang menyebabkan Adanya penyakit Alzheimer ini Banyak orang-orang Yang terkait Yang terjangkit Dan Menderita Alzheimer itu Karena ada gangguan Di kromosom nomor 21 Nah kromosom Ke-21 ini Itu Dia menyebabkan Adanya protein Amiloid B Yang terakumulasi Di dalam dan di luar neuron Efeknya adalah Merusak duri dendritik Yang nanti Akan menurunkan Input sinaptik Dan menurunkan Plastisitas tubuh Dan otak Nah karena Amiloid B ini Merusak aksan dan dendrit Maka struktur yang rusak itu Akan bergerombol Menjadi Plak Kayak Di gigi kita ya teman-teman Biasanya Ada plak dari kotoran-kotoran Sama seperti Di dalam neuron ini pun Ada plak dari Infeksi amiloid tadi Ketika plak-plak ini Menumpul Di kortek serebral Di hipokampus Maka area-area Yang tersumbat Itu akan berhenti tumbuh Sehingga nanti Akan terbuang Dan Nggak akan berpengaruh pada Metabolisme tubuh lagi Nah masalah kedua Yang berkaitan dengan Hal ini juga Dengan kromosom K21 adalah Adanya Protein tau TAU Dalam struktur pendukung Aksan intraseluler Kadar amiloid B Yang tinggi tadi Menyebabkan lebih banyak Gugus fosfat Menempel pada protein tau Gugus protein tau Yang sudah Diubah itu Dia tidak dapat Mengikat target Target-target Yang biasanya Di dalam aksan Yang syaraf tadi Sehingga mulai menyebar Ke badan sel dan dendrit Serangan protein tau ini Di dalam dendrit Akan menyebabkan Serangan amiloid B Itu semakin besar lagi Jadi kayak siklus gitu Teman-teman Amiloid B nya Dia membengkak Menyebabkan plak Karena dia membengkak Maka protein tau nya Tidak dapat mengikat Target di dalam aksan Lalu Menyebabkan Adanya sembatan Dan memperbesar Amiloid B lagi Terus Seperti itu Terus Seperti itu Makanya dia kayak Menyebabkan lingkaran setan Nah Apakah Amiloid B Dan protein tau itu Kadarnya Dapat diatur Sehingga Menyebabkan Oh Alzheimer nya bisa diturunin Bisa disembuhkan Itu Belum tau ya teman-teman Jadi Dalam kasus ini Dalam teori pun Juga masih diteliti Sampai sekarang Untuk Alzheimer ini Tidak ada obat yang efektif Walaupun Banyak peneliti Udah dicoba Dari zaman dulu ya Alzheimer itu kan Nggak baru tahun 2000 muncul Tapi emang udah dari Dari zaman dulu Memang sudah ada penyakit Alzheimer ini Tapi karena memang belum ada Obatnya Maka peneliti itu Masih terus Terus meneliti Terus mencoba Untuk menyebab Untuk menemukan Maaf Untuk menemukan Apa sih pengobatan yang paling Efektif Pengobatan yang Sampai sekarang dilakukan Atau di Berikan kepada Pasien Alzheimer itu Juga hanya Sekadar Merangsang Reseptor Asetilkolin Atau memperpanjang Perlepasan asetilkolin Sehingga meningkatkan Gairah Gairahnya ini Ditingkatkan untuk Pasien-pasien Alzheimer Supaya mereka Terus mengingat Mau mengingat Oh tadi berapa ya Oh segini ternyata Kemudian mereka ingat Kemudian mereka Melihat dan Mengetahui bahwa Oh iya tadi aku sudah Memukul Kayak tadi kasus golf Tadi ya Tadi ternyata aku udah Memukul 3 kali Dan seterusnya Di dalam teori Juga disebutkan Salah satu hipotesis Yang Menyebutkan Kenapa sih kok Alzheimer itu Obat-obatnya Tidak terbukti efektif Adalah karena Kerusakannya mungkin Sudah terlalu luas Untuk ditolong Dengan obat apapun Sehingga Diberikan penanganan Seperti apapun Alzheimer ini masih Belum bisa disembuhkan Secara total Selanjutnya adalah Basal ganglia Atau ganglia basal Ganglia basal ini Adalah satu Sekelompok Struktur Yang Dia tuh Mengelilingi Talamus di otak Fungsinya apa sih Fungsinya adalah Untuk memberikan Atau mengirimkan Informasi dari bagian otak Satu ke otak yang lain Jadi Kerjanya kayak Kurir paket Nah apa sih Hubungannya dengan Ingatan Hubungannya adalah Kalau tadi juga Dijelaskan bahwa Memori episodik Itu bergantung pada Hipokampus Sama ingatan semantik Juga terbentuk Setelah satu pengalaman Di dalam hipokampus Artinya Kalau misalkan Seseorang diberikan Satu fakta menarik Dia tuh bakal Ingat terus Tapi tetap dibutuhkan Mekanisme ingatan Yang beda-beda Secara bertahap Untuk mempelajari Apa sih Atau Apa yang akan terjadi Apa yang tidak akan terjadi Dalam keadaan tertentu Kayak Feeling Atau instinct Masih butuh Mekanisme ingatan Yang Ada di tahap selanjutnya Jadi seseorang tuh Nggak bisa memastikan Kesimpulan tersebut Hanya ke satu pengalaman aja Misalkan Aku udah pernah lewat Jalan ini Nanti di depan Masih ada Polisi tidur Itu nggak bisa dipastikan Hanya karena satu pengalaman saja Tapi harus dipastikan Lewat beberapa pengalaman Supaya yakin bahwa Oh memang disitu Di jalan situ Ada polisi tidurnya Nah pembelajaran ini Pengingatan ini Itu bergantung pada Ganglia Basal Dalam pemecahan Kasus-kasus Atau Soal-soal Kayak kriminalitas Orang-orang yang Punya kerusakan Di hipokampusnya Yang mengakibatkan Amnesia Kayak Amnesia yang rendah Amnesia yang tinggi Atau Korsakov dan bahkan Alzheimer tadi Itu melakukan tugas-tugas Tersebut Secara acak Untuk banyak percobaan Karena mereka Nggak punya Ingatan deklaratif Dan mereka juga Nggak bisa mengingatkan Bahwa Simbol-simbol Itu Biasanya merupakan Sinyal untuk Hasil satu Dan hasil yang lain Jadi misalkan Ada soal Nanti setelah ini ya Teman-teman Kita bahas Ada satu soal Itu mereka Nggak bisa mengingat Bahwa Oh iya Tadi di pernyataan Nomor satu Kalau biru itu Berarti Artinya satu Merah itu Berarti artinya dua Nanti di soal selanjutnya Ketika mereka diberikan Biru tambah merah Berapa Mereka sudah Nggak ingat lagi Padahal Kalau kita Manusia normal Pasti tahu ya Kalau biru tambah merah itu Hasilnya tiga Kayak gitu Namun jika Berlanjut dalam Waktu yang sangat lama Mereka menunjukkan Perbaikan bertahap Berdasarkan kebiasaan Yang didukung oleh Basal gangliannya sendiri Kalau Sinyalnya Beralih Jadi sinyal yang sebelumnya Memprediksi satu hasil Sekarang memprediksi Hasil yang lainnya Mereka akan sangat Lambat untuk Mengalihkan respon Karena memang Dibutuhkan Waktu yang Ya cukup lama Untuk Membiasakan diri Dengan Respon yang sebelumnya Lalu ketika tiba-tiba Diubah ya Berarti harus ada Pembiasaan yang Lama lagi Nah beda halnya Dengan orang normal Kalau misalkan Mencoba mempelajari Tugas yang kompleks Dalam Kondisi gangguan yang ekstrim Mereka tuh Belajar juga dengan lambat Sama seperti orang Dengan hipokampus Yang rusak Tapi Mereka Pada kondisi ini Karena bergantung Pada ganglia basal Dan ganglia basal Orang normal itu Bekerja dengan baik Maka mereka akan Mempelajari Kasus itu Dengan lebih cepat Ini adalah Soal yang Tadi sempat saya singgung Di materi sebelumnya Terkait Dengan bagaimana Ganglia basal ini Bisa menyalurkan informasi Dari otak satu Ke otak yang lain Ada tiga kotak Dalam satu baris Kotak berwarna ya Biru dan ungu Yang akan nantinya Merumuskan pernyataan Yes dan no Di belakang itu Kotaknya Adalah Biru tiga yes Ungu tiga no Terus ada Biru dua Ungu satu Yes Ada biru satu Ungu dua Yes juga Yang diminta adalah Kita merumuskan Apakah dua soal terakhir Itu yes 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 no No yes Atau no no Ada empat kemungkinan Yang pertama Kalau kita hanya memperhatikan Bahwa jawabannya itu Lebih banyak ianya nih Daripada tidak Maka Jawaban yang akan kita Tuliskan di Dua kotak itu 64% Kemungkinan benar Kalau misalkan kita Melihat dua atau tiga Persegi panjang biru Pada percobaan tertentu Seperti yang di Nomor satu Ada tiga kotak biru Penyataannya yes Di nomor tiga Juga ada dua kotak biru Penyataannya yes Maka Sistematika itu Cara itu Akan menghasilkan Jawaban 83% Benar Cara yang ketiga Adalah perbandingan Perbandingan Antara jumlah kotak biru Dengan jumlah kotak ungu Contohnya Di nomor satu Kotak birunya Yang kan ada tiga Kotak ungunya gak ada Berarti jawabannya yes Yang nomor dua Kotak ungunya ada tiga Kotak birunya gak ada Berarti jawabannya no Berarti nanti Yang di soal terakhir itu Karena ungunya lebih banyak Berarti dia no Nah itu Dia akan memberikan Keakuratan 53-86% benar Tergantung Sama kolom mana Yang dipilih Nah kalau Cara yang keempat Itu kita melihat Dua atau tiga persegi Panjang biru Maka kita akan jawab Iya Kalau misalkan Melihat dua atau tiga Persegi panjang ungu Maka kita akan menjawab Tidak Kalau misalkan Bunyinya biru Ungu Ungu Berarti kan Iya Kalau misalkan Biru-biru ungu Berarti enggak Nah strategi itu Memberikan jawaban Yang benar 94% Jadi mepet banget Sama jawaban Benar 100% Nah selama saya Ngomong ini Teman-teman juga mungkin Ada beberapa yang Sambil melihat nih Kayak Mencoba-coba soalnya Kayak Wah aku mau jawab nih Yang paling terakhir itu Yes Yang di atasnya no Atau yang paling bawah no Yang atasnya yes Itu Sembari teman-teman berpikir Sembari Bahasa ganglia Teman-teman itu Membawa Informasi dari otak satu Ke otak yang lain Gitu teman-teman Sehingga teman-teman mungkin Ada beberapa yang enggak sadar Kalau Dua soal yang ditanyakan itu Sama dengan Soal nomor tiga dan empat Jadi kan polanya sama ya Biru ungu biru Dan biru ungu ungu Jadi jawabannya Keduanya adalah Yes dan yes Sehingga dapat Ditemukan jawaban 100% benar Nah itu yang disebut Dengan bagaimana Cara Bahasa ganglia Bekerja Ada orang-orang yang punya Kemampuan Bahasa ganglianya Cepat Langsung kayak Melihat soal Terus Oh informasinya Dapet nih Kuncinya dapat nih Terus bahasa ganglia Memberitahu otak Oh ini kesini Ini kesini Tapi ada juga Yang kerja bahasa ganglianya itu Sedikit kurang Dibandingkan yang lain Jadi butuh memproses Oh memecahkan Yang ini yang mana Oh memecahkan Yang itu yang mana Baru ketemu polanya Baru bisa menyelesaikan soal Seperti itu Materi selanjutnya Akan dijelaskan oleh Rekan saya Terima kasih Baik selanjutnya Masuk ke Subab area otak lainnya Dan memori Nah selain Hipokampus dan Striatum yang telah Dijelaskan tadi Itu juga ada Beberapa area otak Yang berperan penting Juga dalam Pembelajaran dan Daya ingat Terdapat sebuah Penelitian Dengan subyeknya itu Dua pasien Dimana pasiennya itu Mengalami kerusakan Pada lobus parietalnya Nah kedua pasien ini Diminta untuk Menggambarkan Berbagai peristiwa Yang ada di masa lalunya Hasil dari penelitian ini Didapatkan bahwa Memori episodik mereka Jarang muncul Namun Peneliti kemudian Memberikan Beberapa pertanyaan Tambahan Dalam penelitian tersebut Seperti Dimanakah Anda Saat itu Atau Siapa yang lagi Ada di sana Saat itu Nah setelah Diberikan pertanyaan Seperti tadi itu Didapatkan hasil lagi Bahwa Memori episodik mereka Itu sebenarnya Masih utuh Hal ini Diperlihatkan Dari jawaban mereka Yang sangat rinci Menjelaskan Kejadian itu Dan juga Beberapa aspek Di Sekitar kejadian itu Nah ketika Kita diberikan Satu hal Yang mengingatkan Kita terhadap Suatu kejadian Maka dengan otomatis Kita akan Mengingat juga Bagian-bagian lain Dari kejadian tersebut Satu persatu Hingga pada akhirnya Kita dapat Mengatakan Dan bahkan Menjelaskan Secara Keseluruhan Dari kejadian itu Namun Orang-orang Dengan kerusakan Pada lobus pareta Akan kesulitan Ketika Mereka disuruh Untuk mengaitkan Satu bagian Dengan bagian Yang lain Individu Dengan kerusakan Pada Kortex temporal Anterior Menderita Demensia semantik Atau Bisa disebut Dengan kehilangan Memori semantik Kortex temporal Anterior ini Menyimpan Beberapa informasi Semantik Dan juga Berfungsi Sebagai pusat Untuk berkomunikasi Dengan area otak lain Yang berfungsi Untuk menyatukan Konsep secara lengkap Hal ini Dikatakan oleh Patterson Nestor Dan juga Rogers Pada tahun 2007 Individu Dengan gangguan Ini Sering melupakan Warna khas buah Dan juga Sayuran umum Atau penampilan Dari berbagai hewan Selanjutnya Kita akan Masuk ke Suba berikutnya Yaitu Pembelajaran Memori Dan juga Amnesia Penelitian ilmiah Ini tidak Berkembang Secara langsung Dari yang sebelumnya Tidak mengetahui Menjadi langsung Mengetahui Namun hal ini Mengeksplorasi Satu arah Setelah arah lain Hal ini Dianalogikan Dengan seorang Pencari emas Yang menggali emas Mereka Tidak pernah yakin Apakah akan Meninggalkan tempat Yang juga Tidak menguntungkan Atau Akan mencoba terus Dengan menggalinya lagi Jadi Analoginya itu Kayak pencari emas Yang mereka juga Bingung Mau meninggalkan tempat itu Atau Tetap melanjutkan Untuk mencari emas Itu kan Sama-sama Tidak tahu juga Apakah Di tempat Yang mereka gali Itu Benar-benar ada Emas yang menguntungkan Atau tidak Nah banyak juga Penelitian yang sebelumnya Menarik dalam Studi pembelajaran sekarang Yang tidak lebih Dari sekedar minat Pada sejarah Berikut ini Ada tiga contoh Penelitiannya Yang pertama Ada penelitian Dari Wilder Penfield Wilder Penfield ini Melakukan operasi otak Untuk epilepsi Yang berat Pada pasien sadar Yang hanya melakukan Anestesi di kulit kepala Ketika dia menerapkan Rangsangan listrik yang lemah Dan juga singkat Ke bagian otak pasien ini Pasien dapat Menggambarkan pengalaman Yang ditimbulkan oleh Stimulasi Stimulasi Korteks temporal ini Kadang-kadang Membangkitkan Deskripsi yang lebih jelas Penfield mengatakan Bahwa Setiap neuron Menyimpan memori tertentu Namun Stimulasi otak Jarang menimbulkan Memori Tentang peristiwa tertentu Stimulasi ini Hampir tidak pernah Memunculkan memori Tentang melakukan sesuatu Biasanya Hanya melihat Dan juga mendengar saja Stimulasi Menghasilkan sesuatu Yang lebih seperti Mimpi Daripada memori Nah penelitian yang kedua Ada Dari G.A Horridge Pada tahun 1962 Horridge ini Menunjukkan bahwa Kecoa yang dipenggal Masih dapat belajar Hal ini Itu dilakukannya Dengan membuat Kaki dari kecoa ini Menggantung Tempat di atas Permukaan air Dengan cara Mengikat badannya Hasilnya itu Didapatkan bahwa Kaki kecoa yang menerima Kejutan listrik Setiap kali Menyentuh air Jadi Setiap kali Kaki kecoanya ini Kena air Dia akan menerima Kecua ini akan menerima Sengatan listrik Dari air Nah kecoa lain Yang digunakan Sebagai eksperimental Dipasangkan dengan Kecoa pengontrol Yang mendapat Kejutan tadi Hal ini Menghasilkan bahwa Hanya kecoa eksperimental Yang memiliki Kendali atas Kejutan itu Eksperimen seperti ini Dikenal dengan Yoke kontrol Sekitar 5 hingga 10 menit kemudian Kecoa tanpa kepala Meningkatkan responnya Dengan menyelipkan Kaki di bawah tubuh Untuk menghindari Kejutan itu Jadi kan Karena digantung Tadi Akhirnya Kakinya kecoa kan Sering kena air Kena Kecipat Kecipratan air Yang menghasilkan Kejutan listrik tadi Namun Setelah 5 hingga 10 menit kemudian Akhirnya Kecoa ini Kayak Sadir Dan dia kayak Belajar dari pengalamannya Buat Akhirnya Dia menyelipkan Kakinya di bawah tubuhnya Nah dengan demikian Respon yang diubah Tampaknya memang Memenuhi syarat Sebagai pembelajaran Penelitian yang ketiga itu Ada pada tahun 1960-an Dan 1970-an Awal Beberapa peneliti Mengusulkan bahwa Setiap memori Dikodekan menjadi Dikodekan sebagai Molekul tertentu Tes paling menonjol Dari hipotesis itu Adalah Supaya untuk Mentransfer memori Secara kimiawi Dari satu orang Ke orang lain James McConnell Pada tahun 1962 Melaporkan bahwa Ketika Planaria Atau Cacing bibih Mengkanibal Planaria Yang lain Yang telah Dikondisikan Secara klasik Untuk merespon Cahaya Mereka Tampaknya ingat Apa yang dipelajari Oleh planaria Yang dikanibalisasi Nah terinspirasi Dari lawanan Tersebut Peneliti lain Melatih tikus Untuk mendekati Bunyi klik Untuk makanan Setelah tikus-tikus Itu terlatih Dengan baik Para peneliti Melakukan percobaan Di otak mereka Mengekstraksi RNA Dan menyuntikannya Ketikus yang Tidak terlatih Tikus penerima Belajar Untuk Tikus penerima Dari Suntikan RNA Tadi Belajar Untuk mendekati Suara klik Lebih cepat Daripada tikus Yang ada Di kelompok kontrol Kemudian Ada Pembelajaran Dan sinaps Hebbian Nah penelitian Tentang Fisiologi Pembelajaran Ini dimulai Dengan konsep Pengondisian Klasik Dari Ivan Pavlov Hal ini Merangsang Donald Hebb Untuk melakukan Mengusulkan Mekanisme Perubahan Yang ada Di sinaps Aksen Yang berhasil Merangsang Set lain Di masa lalu Ini Menjadi Lebih sukses Di masa depan Hal ini Maksudnya Contohnya Itu Misalnya Ada akson A Yang awalnya Membangkitkan Sedikit dari Akson B Sedikit dari Sel B Nah Selain itu Ada juga Akson C Yang juga Membangkitkan Sel B Tapi lebih kuat Daripada Akson A Tadi Jika Akson A Dan C Ini Menyalah Secara Bersamaan Maka Efek gabungannya Pada Sel B Yang Diterima Sel B Ini Akan Menghasilkan Potensi Aksi Aktivitas Berpasangan Dalam Akson A Dan Akson C Ini Meningkatkan Efek Dari Akson A Di masa depan Pada Akson B Sinapsi Sebian Ini Adalah Salah Satu Yang Dapat Meningkatkan Efektivitasnya Sebagai Hasil Dari Aktivitas Simultas Dalam Neuron Presinaptik Dan Postinaptik Sinapsi Semacam Ini Sangat Penting Untuk Banyak Jenis Pembelajaran Asosiatif Akan Melanjutkan Penjelasan Dari Teman Saya Sebelumnya Selanjutnya Mengenai Mekanisme Sel Tunggal Pada Perubahan Perilaku Invertebrata Sistem Sahara Vertebrata Dan Invertebrata Itu Terorganisasi Secara Berbeda Tapi Mereka Memiliki Kesamaan Pada Kimia Neuron Prinsip-prinsip Dari Potensial Aksi Dan Neurotransmitter Nah Ketika Kita Mengidentifikasi Dasar Fisik Dari Pembelajaran Dan Memori Pada Invertebrata Maka Kita Memiliki Setidaknya Hipotesis Tentang Apa Yang Mungkin Bekerja Pada Vertebrata Nah Para Ahli Biologi Telah Lama Menggunakan Strategi Ini Untuk Meneliti Genetika Embriologi Dan Proses Biologis Selainnya Selanjutnya Terkait Aplisia Sebagai Hewan Eksperimental Nah Aplisia Sendiri Itu Adalah Invertebrata Laut Yang Berkaitan Dengan Sipud Dan Populer Untuk Studi Fisiologi Pembelajaran Dibandingkan Dengan Vertebrata Aplisia Ini Memiliki Lebih Sedikit Neuron Dan Banyak Diantaranya Berukuran Besar Dan Mudah Dipelajari Selain Itu Neuron Aplisia Juga Hampir Identik Dari Satu Aplisia Ke Aplisia Yang Lainnya Sehingga Banyak Peneliti Dapat Membelajari Sifat-sifat Neuron Yang Sama Salah Satu Perilaku Yang Umumnya Dipelajari Adalah Respon Penarikan Yaitu Dimana Ketika Seseorang Menyentuh Sipon Mantel Atau Insang Aplisia Maka Ia akan Dengan Kuat Menarik Struktur Yang Teriritasi Para Peneliti Kemudian Melacak Jalur Saraf Dari Reseptor Sentuhan Tersebut Melalui Neuron Lain Ke Neuron Motorik Yang Mengarahkan Respon Melalui Jalur Inilah Para Peneliti Telah Mempelajari Perubahan Perilaku Sebagai Hasil Dari Pengalaman Kemudian Habituasi Pada Aplisia Mungkin Teman-teman Bertanya Apa Habituasi Jadi Habituasi Adalah Penurunan Respon Terhadap Rangsangan Yang Ditunjukkan Berulang Kali Dan Disertai Dengan Tidak Adanya Perubahan Pada Rangsangan Lain Misalnya Ketika Kita Berulang Kali Merangsang Insang Aplisia Dengan Semburan Air Laut Secara Singkat Pada Setelah Berulang Kali Ia Akan Berhenti Merespon Penurunan Respon Ini Bukan Karena Kelelahan Otot Bahkan Setelah Adanya Pembiasaan Yang Terjadi Stimulasi Langsung Dari Neuron Motorik Menghasilkan Kontraksi Otot Yang Berukuran Penuh Selain Itu Kita Dapat Mengesampingkan Perubahan Pada Neuron Sensorik Karena Neuron Sensorik Masih Memberikan Respon Penuh Dan Normal Terhadap Rangsangan Oleh Karena Itu Kita Mendapat Kesimpulan Bahwa Habituasi Pada Aplisia Tergantung Pada Perubahan Disinapsis Antara Neuron Sensorik Dan Neuron Motorik Selanjutnya Sensitisasi Pada Aplisia Sensitisasi Sendiri Adalah Peningkatan Respon Terhadap Rangsangan Ringan Sebagai Akibat Dari Paparan Yang Lebih Intens Dari Rangsangan Tersebut Contohnya Misalkan Kita Mengalami Rasa Sakit Yang Hebat Dan Bereaksi Lebih Kuat Dari Biasanya Terhadap Rangsangan Tersebut Demikian Pula Stimulus Yang Kuat Hampir Berada Dimana Saja Pada Kulit Aplisia Yang Mengintensifkan Respon Penarikan Selanjutnya Terhadap Sentuhan Stimulasi Kuat Pada Kulit Merangsang Interneuron Yang Melepaskan Serotonin Keterminal Presinaptik Dari Banyak Neuron Sensorik Kemudian Serotonin Ini Menghalangi Saluran Kalium Dalam Memberan Akibatnya Setelah Potensi Aksi Di Kemudian Hari Memberan Memakan Waktu Yang Lebih Lama Daripada Biasanya Untuk Repolarisasi Karena Kalsium Tadi Lambat Keluar Dari Sel Oleh Karena Itu Neuron Presinaptik Terus Melepaskan Neurotransmitter Lebih Lama Dari Biasanya Dengan Mengulangi Proses Ini Neuron Sensorik Dapat Menyintesis Protein Baru Yang Menghasilkan Sensitis Jangka Panjang Penelitian Ini Menunjukkan Bagaimana Hal itu Mungkin Bisa Menjelaskan Satu Contoh Dari Plastisitas Perilaku Dalam Hal Peristiwa Molekuler Lalu Potensiasi Jangka Panjang Pada Vertebrata Potensiasi Jangka Panjang Sendiri Adalah Satu Atau Lebih Akson Yang Terhubung Kedendrit Dengan Serangkaian Rangsangan Yang Cepat Kemudian Ledakan Stimulasi Yang Intens Meninggalkan Beberapa Sinapsis Potensial Yang Lebih Responsif Terhadap Input Baru Dari Jenis Yang Sama Potensiasi Jangka Panjang Memiliki Tiga Karakteristik Yaitu Yang Pertama Spesifik Ketika Beberapa Sinapsis Kedalam Sel Telah Mengalami Peningkatan Aktivitas Yang Tinggi Sementara Sinapsis Selain Itu Tidak Mengalami Hal Yang Sama Maka Yang Mengalami Penguatan Hanya Sinapsis Yang Aktif Yang Kedua Adalah Kooperatif Yaitu Stimulasi Oleh Dua Atau Lebih Akson Yang Terjadi Hampir Bersamaan Menghasilkan Potensiasi Jangka Panjang Lebih Kuat Dibandingkan Stimulasi Yang Dilakukan Berulang Tapi Hanya Dengan Satu Akson Yang Terakhir Adalah Asosiatif Yaitu Memasangkan Input Yang Lemah Dengan Input Yang Kuat Akan Meningkatkan Respon Selanjutnya Terhadap Input Yang Lemah Dalam Hal Ini Sinapsis Yang Dipengaruhi Potensiasi Jangka Panjang Berlaku Seperti Sinapsis Hebian Perbedaannya Adalah Potensiasi Jangka Panjang Hanya Membutuhkan Depolarisasi Dendrit Sedangkan Potensial Aksi Bukanlah Syarat Yang Mutlak Selanjutnya Perubahan Yang Berlawanan Dari Potensiasi Jangka Panjang Tadi Yaitu Depresi Jangka Panjang Adalah Ketika Penurunan Respon Yang Berkepanjangan Pada Sinapsis Dan Terjadi Pada Akson Yang Kurang Aktif Daripada Yang Lain Hal Ini Bisa Dianggap Sebagai Proses Kompensasi Dimana Ketika Satu Sinapsis Menguat Maka Yang Lain Melemah Selanjutnya Mekanisme Biokimia Yang Pertama Yaitu Sinapsis AMPA Dan NMDA Pada Beberapa Kasus Potensiasi Jangka Panjang Bergantung Pada Perubahan Di Sinapsis Gaba Sedangkan Dalam Kebanyakan Kasus Lainnya Potensiasi Jangka Panjang Tergantung Pada Perubahan Sinapsis Glutamat Ada Dua Reseptor Glutamat Yaitu AMPA Dan NMDA Reseptor AMPA Tereksitasi Oleh Glutamat Tetapi Reseptor AMPA Juga Dapat Memberikan Respon Terhadap Obat Yang disebut Aminohidroxil Methyl Isokazolepropionic Acid Mohon maaf Apabila Penyebutannya Salah Sedangkan Reseptor NMDA Umumnya Juga Hanya Dapat Dieksitasi Oleh Glutamat Dan Reseptor NMDA Memberikan Respon Terhadap Obat Yang disebut Methyl Aspartate Mohon maaf Apabila Penyebutan Saya Salah Lalu Reseptor AMPA Dan NMDA Itu adalah Reseptor Ionotropik Artinya Apa? Artinya Ketika Distimulasi Mereka Akan Membuka Kanal Yang Memungkinkan Ion Masuk Kedalam Post Sinaptik Reseptor AMPA Ini Membuka Kanal Ionatrium Dan Mekanismenya Hampir Sama Seperti Reseptor Sinaptik Reseptor Dari NMDA Ini Responnya Bergantung Pada Tingkat Polarisasi Memberan Ketika Glutamat Melekat Pada Reseptor NMDA Pada Saat Memberan Itu Berada Pada Potensial Jedak Nah Biasanya Kanal Ion Terhalangi Oleh Ion Magnesium Yang Mana Ion Tersebut Bermuatan Positif Yang Akan Tertarik Oleh Muatan Negatif Yang Ada Pada Dalam Sel Itu Tetapi Tidak Melewati Kanal NMDA Nah Kanal NMDA Akan Terbuka Apabila Ion Magnesium Tadi Lepas Dari Kanal Dan Cara Yang Bisa Dilakukan Untuk Itu Adalah Dengan Mendepolarisasi Memberan Yang Menurunkan Muatan Negatif Yang Menarik Ion Magnesium Misalkan Sebuah Akson Melepaskan Glutamat Berulang Ulang Atau Lebih Lagi Misalnya Kita Mengaktivasi Dua Neuron Yang Terletak Berdampingan Secara Berulang Ulang Terhadap Sebuah Dendrit Nah Sejumlah Besar Ion Natrium Akan Memasuki Sel Melalui Kanal AMPA Sehingga Dendrit Tersebut Terdepolarisasi Secara Signifikan Tapi Hal Tersebut Tidak Menimbulkan Potensial Aksi Depolarisasi Yang Terjadi Tadi Menyingkirkan Ion Magnesium Dan Menjadikan Glutamat Bisa Membuka Kanal NMDA Tadi Dalam Dalam Beberapa Kasus Lain Potensialisasi Jangka Panjang Bergantung Pada Mekanisme Yang Meningkatkan Daya Tanggap Reseptor AMPA Dalam Banyak Kasus Lain Tergantung Pada Pembentukan Cabang Baru Di Dendrit Dan Sinapsis Pada Reseptor AMPA Atau NMDA Banyak Sinapsis Baru Yang Berkembang Di Hipokampus Hanya Pada Beberapa Minggu Dan Mungkin Itu Menjadi Jembatan Istilahnya Untuk Menuju Penyimpanan Yang Lebih Permanen Di Tempat Lain Yang Kedua Adalah Perubahan Prasinaptik Pada Banyak Kasus Potensiasi Jangka Panjang Mutlak Bergantung Pada Perubahan Dalam Neuron Prasinaptik Stimulasi Yang Terjadi Pada Sel Postinaptik Akan Menyebabkan Sel tersebut Melepaskan Neurotransmitter Retrogat Yang Bergerak Kembali Ke Sel Prasinaptik Dan Mengubahnya Pada Banyak Kasus Neurotransmitter Retrogat Tersebut Adalah Nitrit Oksida Atau NO Oleh Sebab itu Neuron Prasinaptik Ini Mengalami Penurunan Ambang Batas Pembentukan Potensial Aksi Peningkatan Pelepasan Neurotransmitter Pengembangan Akson Dan Pelepasan Neurotransmitter Dari Lokasi-Lokasi Tambahan Di Sepanjang Aksonnya Singkatnya Potensiasi Jangka Panjang Merefleksikan Peningkatan Aktivitas Dari Neuron Prasinaptik Dan Peningkatan Respon Dari Neuron Postinaptik Penelitian Tentang Potensiasi Jangka Panjang Menunjukkan Suatu Mekanisme Yaitu Pengalaman Yang dapat Mengubah Sifat Masukan Atau Keluaran Neuron Banyak Penelitian Telah Menunjukkan Bahwa Potensiasi Jangka Panjang Penting Untuk Pembelajaran Dan Hal-hal Yang Mengganggu Potensiasi Jangka Panjang Maka Akan Mengganggu Pembelajaran Yang terakhir Adalah Mengenai Memperbaiki Memori Potensiasi Jangka Panjang Bergantung Pada Produksi Beberapa Protein Obat-obatan Yang Menghambar Produksi Protein Maka Otomatis Akan Melemahkan Memori Sekalipun Jika Obat Tersebut Diberikan Beberapa Hari Setelah Pelatihan Salah Satu Jenis Obat Yang Membantu Meningkatkan Memori Adalah Obat Stimulan Seperti Kafein Amphetamin Atau Methyl Vanidar Atau Ritalin Obat Stimulan Lain Seperti Moda Vinil Telah Disetujui Untuk Mengobati Narkolepsi Dan Kondisi Lain Yang Mengganggu Kesadaran Tapi Orang Juga Telah Mencoba Obat Tersebut Untuk Meningkatkan Kognisi Dan Memori Kita Mungkin Pernah Mendengar Klaim Bahwa Ginggo Biloba Itu Mampu Meningkatkan Daya Ingat Nah Tapi Peneliti Berdasarkan Penelitian Terhadap Ginggo Biloba Tersebut Sampai Saat Ini Belum Terlalu Menemukan Hasil Yang Mendalam Tapi Ada Ditemukan Hasil Bahwa Sejauh Ini Ginggo Biloba Menimbulkan Sedikit Peningkatan Tapi Pada Orang-orang Tentu Saja Ginggo Biloba Mendilatasi Pembulu Darah Sehingga Meningkatkan Aliran Darah Ke Otak Ketika Ginggo Biloba Diberikan Kepada Pasien Penyakit Alzheimer Atau Penderita Gangguan Memori Lainnya Terkadang Memberikan Manfaat Rendah Tapi Terukur Jadi Manfaatnya Sedikit Dan Pada Orang-orang Tertentu Saja Begitu Pula Dengan Sejumlah Suplemen Pemacu Memori Lainnya Semuanya Mekanismenya Dengan Meningkatkan Aliran Darah Ke Otak Atau Meningkatkan Metabolismenya Sekian Presentasi Dari Kami Kolom 6 Mengenai Belajar Dan Memori Terima Kasih Untuk Teman-teman Sekalian Dan Ibu Rini Yang Sudah Mendengarkan Semoga Penyampaian Kami Tidak Membosankan Serta Ilmu Yang Kami Sampaikan Dapat Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Teman-teman Nah Tentunya Tentunya Manusia Jauh Dari Kata Kesempurnaan Nah Maka Dari Itu Kami Selaku Kelompok 6 Membutuhkan Kritik Saran Dan Tanggapan Dari Teman-teman Dan Ibu Rini Mengenai Pemaparan Materi Yang Sudah Kami Sampaikan Maka Dari Itu Dipersilahkan Untuk Mengirim Kritik Saran Tanggapan Ataupun Pertanyaan Di WA Group Ditunggu Teman-teman